Pemerintah Kota Semarang nyip no akeh langkah kanku antisipasi gelombang keteluh penyebaran virus COVID-19 yang diprediksi sasi Januari, sa'wise prayi Natal dan tahun baru. Antisipasi ledakan gelombang keteluh COVID-19 dijelas na'wali kota Semarang Hindra Prihadi, sa'wising nanti ikatan pekerja sosial masyarakat IPSM Neng Gedung Muh Ihsan Balai Kota Semarang. Soko kesempatan iku, hindi sapan akrab wali kota Semarang ngimbau kanku waspada karo onone ledakan gelombang keteluh sing diperkirakno kedadian sasi Januari nganti Februari rong ewulolikur. Hindi nge no meski kota Semarang sa'ekwis onone level siji, nangeng ien ora dijoko karo ape, iso medun dadi level oro. Kanku iku PIA bakal waspada lan fokus karo potensi ledakan iku. Karo tetep matuhi prokes program vaksinasi lan guna no aplikasi epa dulu lindungi. Kita selalu diingatkan di sama pemerintah pusat bahwa potensi ledakan ketiga itu ada di Januari-Februari. Kenapa? Karena di situ ada libur natal tahun baru. Nah pemerintah pusat sendiri sudah memberikan beberapa poin-poin penting supaya tidak terjadi ledakan. Satu, percepatan vaksinasi. Kalau Alhamdulillah yang di situ, kota ini kan sudah over target ya, sudah 107 persen, di V1-nya, V2-nya sudah 87 persen. Nah, kemudian juga untuk diminta untuk mulai mendisiplinkan kegiatan masyarakat untuk lebih menerapkan protokol kesehatan. Juga aplikasi peduli lindungi ini sudah harus menjadi sebagian dari gaya hidup hari ini. Lalu lanjut hindi nambah nop ya ingin apresiasi kalau ikatan pekerja sosial masyarakat soko dedikasi ini soko nangani akeh persoalan sosial. Orangnya pandemi COVID-19 tahun rung pulau, nggawe penurunan sendi-sendi perekonomian sahingga ongko kemiskinan yang kuta Semarang iso ningkat, jadi papat koma telung puluh papat persen soko tahun rung ngew songolas ya ikut lukum asangang puluh-puluh persen. Heri Riana, Simpang Lima TV